Intro Selanjutnya peringatan maulid Nabi Muhammad SAW turut diperingati warga AMD Permai di Masjid Alih San Banjarmasin dengan harapan mendapat syafaat untuk berkumpul dengan Rasulullah di akhirat kelan Semarak peringatan maulid Nabi Muhammad SAW di kota Banjarmasin kian terasa hingga di pertengahan bulan Rabiul awal ini seperti digelar warga AMD Permai HKSN Banjarmasin di Masjid Alih San Blok B10 belum lama tadi Peringatan maulid ini merupakan agenda tahunan dari warga setempat secara swadaya Namun tahun ini terasa lebih istimewa karena tempat peribadatan tersebut baru saja statusnya diresmikan menjadi masjid padahal sebelumnya hanya sebuah langgar Ketua Masjid Alih San Haji Mahyani Diris berharap di momentum maulid ini menjadi keberkahan bagi warga AMD dan sekitarnya dengan meneladani sifat Rasulullah SAW berharap syilaturahim semakin erat disamping dengan syafaatnya kelak dikumpulkan di surga kelak Mahyani menambahkan momentum maulid Nabi ini juga menjadi semangat baru untuk secara bersama melakukan renovasi masjid dengan biaya Rp7,5 miliar termasuk untuk pembebasan lahan Tuhan sepuluh hari, sepuluh hari, Alhamdulillah begitu antusiasnya Jumat Jumat, Jumat, Komplik Aindi ini sepuluh hari, Alhamdulillah berharap kumpul itu, itu, itu kaderika kita tuntut dan kita share aja di UIA Group siap harap menyembah itu Alhamdulillah, luar biasa jadi dikatakan kebanggaan masyarakat sesuai apa yang disampaikan Katwa Yayasan tadi bahwa duitnya itu ada, cuman di tangan keluarga Insya Allah, secepatnya target ini memang 6 bulan harus selesai untuk lahan, lahan, untuk pembebasan, pembebasan lahan harus dituntut pada masjid yang bagus lah istilahnya kan untuk kegiatan, karena selama ini setelah diresmikan ini jadi masjid tidak bisa menampung Jumat, terlalu banyak memang yang mau sembahyang Jumat disini, jadi setiap Jumat itu melubar melubar sampai ke jalan-jalan hadir menyampaikan tausiyah dalam peringatan Maulidur Rasul ini Ustadz Haji Muhammad Yustan, pimpinan Majlis Taklim Raudah At-Tawibah Kampung Gedang Ustadz ini mengajak umat untuk memperbanyak salawat sebagai kecintaan terhadap Rasulullah SAW Eko Anggoro, Banjar TV